Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali meresmikan pengoperasian 2 kapal angkatan laut KL Sembulungan dan KL Hinako di Batam, Kepulauan Riau, Jumat 16 Februari Setelah melalui berbagai fase pengujian 2 kapal patroli senilai 105 miliar rupiah yang diproduksi selama 16 bulan oleh 100% tenaga kerja Indonesia di PT Citra Shipyard ini siap menjalankan misi pertahanan dan penyelamatan di laut khususnya di pangkalan Angkatan Laut Banyuwangi dan Pulau Nias Di tiap KL akan ditugaskan 15 personel yang dipersenjatai 3 meriam Adapun, kedua KL ini ditempatkan di pangkalan Angkatan Laut Nias dan Banyuwangi karena kedua lanal tersebut masih membutuhkan kapal patroli disamping sebagai pengganti kapal patroli yang sudah mencapai batas tahun operasi Mampu mencapai kecepatan 28 knot kita tahu banyak sekali penyelundupan-penyelundupan itu dilakukan justru di selat-selat sempit Dari Patam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, Mewartakan Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Riau